Intro Gugus tugas dibubarkan, lalu diganti dengan sargas Nah, apapun namanya sargas apapun, yang terpenting bukan orangnya Tapi orang itu dia ahli dalam membaca penyakit ini atau tidak Tidak ada cerita lain, sargas pasti dari orang yang kesehatan Sargas pasti dari dokter Kan begitu, masa orang yang bikin bangunan bisa jadi sargas covid Polisi jadi sargas, dokternya yang jadi sargas, masukkan nih dokter Ya, tentara, tentara kan, klinik tentaranya yang masuk sargas misalnya Tapi kalau bilang sargas terus direkrut dari mana Manfaatnya yang direkrut itu jangan buang-buang negara saja Tapi yang direkrut ini sama sekali juga buta, tidak paham tentang penyakit ini Jadi sargas itu orang yang betul-betul profesional Dia berada di posisi yang betul-betul dia tahu tentang kesehatan covid ini Dia juga paham jangan sampai hanya komplikasi orang yang tidak tahu apa-apa Lalu dia suntik lagi karena tulang Anggaran yang dipakai itu anggaran apa? Negara kan, covid itu ya Oleh tim gugus tugas ini sudah digunakan anggaran Sekarang dibentuk lagi sargas Maka kewajiban bagi itu melaporkan apa yang itu Dan harus ini tim ini diperiksa Periksa ini sama siapa? Laporkan sama siapa? Bisa dilaporkan, itu dipertanggungjawabkan DPR bisa bertanya ini